Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman semua, Assalamualaikum Kembali lagi dengan Pak Sunsun disini Kali ini kita akan praktikum HTML Apa itu HTML? Yuk kita mulai Oke semuanya, di pertemuan kali ini Kita akan praktikum Menggunakan HTML dasar Tapi kita akan melihat dulu sebentar ya Apa itu HTML? HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language Jadi si HTML ini adalah Suatu bahasa markah yang digunakan Untuk membuat halaman website Dan menampilkan berbagai informasi Di dalam sebuah browser Kita tahu kan browser ya Ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox Ada Safari, ada UC Browser dan lain sebagainya Oke, jadi si HTML ini Yang membuatnya adalah Bapak Tim Bernesli Si Pak Tim ini sangat berjasa ya Dalam kehidupan kita Terutama di bidang website internet Dimana beliau adalah Orang yang membuat halaman Dan triplew, HTTP, web browser pertama ya HTML, web server pertama dan halaman web pertama Oke, jadi dengan jasa beliau ini kita bisa Merasakan nikmatnya berinternetria ya Terima kasih Pak Tim Oke, dan sekarang kita langsung aja Kita praktikum HTML dasar Oke, disini Kita buat dulu folder ya Di desktop kita Klik kanan, new folder Kita beri nama disini Latihan HTML dasar Oke Nah, udah beres disini Lalu kalian cari program yang namanya notepad Klik start ya Cari notepad Notepad Nah, ini masih kosong Kita simpan dulu ya Klik file Save as Kita simpan di desktop ya Di desktop Di folder yang Sudah kita buat Latihan HTML dasar Ini double klik lagi Kita beri nama disini Kita beri nama disini namanya Belajar Belajar HTML dasar Oke Titik HTML Wajib ya Wajib pakai titik HTML Dan save as type nya Kalian ganti ke all files Oke Selesai Kalian klik save Nah, udah beres nih Kalau misalkan disini kita Kasih nama Halo kawan-kawan Kita ketik disini ya Halo kawan-kawan Ini kalau kita simpan Kita save Save Nah, lalu kita close Kita minimize Ini dia minimize ya Lalu kita buka Mozilla Kita buka Mozilla lagi Kita buka Folder yang merupakan kita buat Nah, ini dia Maka disini ada Ada belajar HTML dasar Dengan logo browser Ini adalah browser yang Saya gunakan ya Tapi kita akan Pake browser Mozilla aja ya Misalnya beberapa contohkan disini Klik kanan Open with Misalkan pakai Mozilla Firefox ya Nah Disini langsung ada tulisan tuh Halo kawan-kawan Ada tulisannya Halo kawan-kawan ya Dan disini belum ada judulnya Ya Jadi ini adalah Halaman web Tapi dia bukan HTML Sekarang kita akan rubah Agar Ya Si halaman ini Betul-betul menjadi halaman HTML Oke, gimana caranya Nah Kita Edit disini ya Ini kita Hapus aja dulu Terus kalian Ketik disini HTML Lalu HTML lagi Ya Jangan lupa disini Dikasih kurung Ya Kurung siku seperti ini Oke Tapi Yang bawahnya Kasih tutup Garis miring Nah Oke Lalu Disini Kalian ketik lagi Hand Hand itu Berarti untuk bagian atas Ya Hand Terus kalian ketik Hand lagi Jangan lupa Dikasih tutup Kurung Seperti ini Oke Lalu kita berikan judul Ya Judul Bahasa Inggrisnya apa Title Ya Title Titre Title Terus kalian Ketik lagi disini Title lagi Jangan lupa apa Jangan lupa ditutup lagi Nah Seperti ini ya Misalkan disini Judulnya kita beri judul Website Oke Setelah itu Jangan lupa kalian save dulu Ya Nah udah di save Ya Kita Setelah kasih judul Kita kasih Body Ya Body itu adalah Dimana kita Menempatkan isinya Ya Body Terus di bawahnya juga Ini body Seperti biasa Jangan lupa Maka tutup Kami spinning Nah Seperti ini Lalu kita ketik disini Kita ketik disini ya Halo Kawan-kawan Oke Selamat Belajar HTML Dasar Oke Beres deh Kita simpan Save Lalu kita buka lagi Browser yang tadi Ini Mozilla Nah ini dia Kita reload ya Tuh Sudah nambah sekarang ya Dan ini Sudah ada judulnya Website ya Yang dimana judul ini Ada di tempat disini Di title tadi Kalian lihat disini ya Di halaman Di tab Sebelah kirinya Ada youtube The T.com Ini juga menggunakan title Sama seperti punya kita tadi ya Kita redelnya website ya Disini Oke Selamat Jadi kalian sudah mempunyai Satu halaman Website kalian ya Halaman HTML Nah pertanyaan Simpelnya Bagaimana supaya Selamat Belajar ini Kita pindah ke bawah ya Coba kita pindah ke bawah Seperti ini Kita enter ya Setelah di enter Kita save lagi Nah Kita download lagi Ini tidak berubah ya Kenapa tidak berubah Karena si browser ini Tidak tahu Kalau Si kalimat selamat Belajar ini Sudah ada di bawah Nah Biar dia paham Gimana Biar dia paham Kita kasih disini Keterangan Paragraf ya P Seperti ini Paragraf gitu ya Terus Di ujung sini juga Kita kasih P juga Eits Jangan lupa Dikasih tutup Nah Seperti ini Lalu save lagi File Save Oke Kita dulu sekarang Tuh Sudah bisa pindah ke bawah Ya Oke Untuk kode HTML nya Kalian bisa copy paste Punya bapak ya Di Deskripsi video ini Ya Nanti kalian tinggal klik aja Kalian bisa Gunakan ya Bapak contohkan Disini Kode-kode yang Sudah bapak sediakan Ya Nah ini dia Ada Tentang hello world Atau hello kawan-kawan tadi ya Terus menambahkan Paragraf Dan heading Contoh disini Misalkan kita pakai ya Kita akan Copy Nah kalian bisa copy Nanti di deskripsi video ya Ini copy aja Terus Kalian buka file yang tadi Nah ini dia File yang belajar tadi ya Kalian paste disini aja Ini hapus dulu Paste disini Nah Oke Nah Seperti ini Selamat datang kawan-kawan Tuh ya Kalau kita simpan Terus kita reload Nah yang ini Tuh Oke Loh kok tebal ya Oh iya dong Tebal Karena di Kodingannya disini Tadi Ya Menggunakan H1 apa H1 H1 itu heading ya Nanti kalian bisa Lihat ya Di Deskripsi videonya Pengertian dari ini Ini yang Bapak akan Jelaskan juga Oke Cukup Sekian dari Bapak Terima kasih banyak Sudah menyertikan Semoga kalian paham Ini semoga manfaat Jangan lupa Kalian like And subscribe Juga ya Oke Cukup Dari Bapak untuk hari ini Sampai jumpa di video Menurut selanjutnya Terima kasih banyak Belajar HTML dasar Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh